Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi Android yang tidak terbaca di laptop atau di komputer Tapi ini ada masalah pada drivernya jadi bukan pada USB atau mungkin ya pada HPnya gitu jadi HPnya nggak masalah dan baik-baik aja gitu Dan disini kita akan lihat dulu ya disini nggak terbaca padahal saya udah konekin juga di laptop saya ini Dan disini saya menggunakan software yang namanya driver booster kalian bisa cari di Steam atau mungkin kalian cari di Google gitu ya driver booster disini Tapi driver booster di Steam ini fleksinya gratis ya yang fleksi gratis driver booster mungkin ya Booster ini kalian bisa pakai MX4 atau 5 tak serah saya pakai 5 aja dan sebenarnya di websitenya juga gratis ya cuman ya bodo amat lah Disini kita akan langsung saja install kalau misalnya belum di install dan kalau misalnya udah di install kita akan launch aja langsung Disini kita akan tungguin ya dan disini kita akan tunggu sampai beres ya sampai kebuka aja deh intinya ya kita akan exit mungkin Disini kita juga akan exit atau mungkin kita minimize ya Disini kita akan buka driver booster disini kita akan klik ya langsung disini Dan nanti disini akan muncul ya biasanya kalau misalnya kalian pertama kali buka atau mungkin ya baru dibuka gitu ya itu biasanya scanning dulu ya Jadi kalau misalnya belum scanning nanti akan scanning dulu Misalnya scanning dan nanti akan muncul driver yang apa sih yang tua atau mungkin yang belum update gitu ya disini kita akan klik yang saja langsung yang update now ya Dan disini kita akan don't remind me again kalau misalnya kalian nggak peduli juga sih ya kita akan oke saja langsung Dan disini kita akan tunggu ini mendownload ini butuh internet ya atau mungkin ya butuh speed internet atau mungkin ya butuh koneksi lah ya intinya ya Dan kita akan tunggu sampai benar-benar beres ya sampai installing sampai reboot juga ya atau mungkin restart lah ya bukan reboot gelut gitu ya Dan kita akan tungguin aja sampai beres Oke Pak jadi kita sudah installing ya sedang menginstall dan disini tiba-tiba terbaca ya jadi SD cardnya terbaca ya dan ininya juga Saya HP saya apakah terbaca atau tidak dan disini mungkin kita akan tinggalin mungkinnya kita akan ignore kemungkinan kita yes Dan disini kita akan tungguin Nah apakah ini butuh restart atau enggak cuman disini masih belum terbaca ya coba saya restart dulu deh ya Oke Pak jadi disini laptop saya sudah beres di restart dan disini kita akan buka ke file explorer apakah bisa atau tidak ya Cara mengatasi yang USB terbaca ini kita akan buka saja langsung Dan disini nanti akan terbuka ya dan Alhamdulillah bisa ya Dan ini bukan cuman untuk Android doang dan ini bisa untuk SD card juga atau mungkin kartu memory atau mungkin ya kayak card reader Dan ini juga bisa untuk USB ya jadi ini bisa untuk semua-semuanya Dan disini kita akan lihat juga ini terbuka dan ini terbuka juga ya Dan ya udah bisa ya dan ya jadi cukup video tutorialnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Radio Tukar Bekasiat dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax